Anak kodratnya manusia pasti gampang buat sakit hati, marah, dan sebagainya. Bagaimana caranya agar kita bisa memaafkan dengan ikhlas? Nasib buruk orang punya hati kotor, suami istri berantem, kakak adik rebut waris, bapak anak musuhan. Masya Allah, dengan saudara tidak akur. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijin bertanya Bu Yahya, kita sebagai manusia biasa pasti punya rasa kecewa, punya rasa sakit hati, yang kadang-kadang susah untuk kita hapuskan. Bagaimana caranya agar... Kepada siapa? Kecewa dengan siapa? Kepada manusia? Kita sebagai manusia... Ya, paham. Anda kecewa dengan siapa misalnya? Harus jelas dong. Kadang manusia, kadang kan manusia kadang kalau misalkan ngomong atau berbicara, kadang suka enggak mikir, sakit hati. Anda kecewa dengan manusia maksudnya? Anda yang kecewa, Anda yang mengatakan saya sebagai manusia kan biasa kecewa. Kecewa dengan apa? Kecewa dengan diri Anda sendiri? Kecewa dengan orang lain? Kecewa dengan Allah? Harus jelas dong. Ayo. Anda berkata, saya sebagai manusia, saya kecewa, biasakan kecewa. Kecewa dengan siapa dulu dong? Orang lain. Baik. Terus. Bagaimana caranya agar kita bisa memaafkan dengan ikhlas, karena kodratnya manusia pasti gampang buat sakit hati, marah, dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaannya. Wabarakatuh. Kecewa kepada manusia itu. Yang menjadikan sebab Anda kecewa kepada manusia, karena Anda yang salah, telah menuruh harapan melebih daripada yang seharusnya Anda harap dari dia. Maka Anda akan kecewa. Karena Anda telah menaruh harapan yang lebih kepada seseorang, maka Anda bakal kecewa. Jadi kita kecewa itu karena salah kita. Kepada manusia. Anda berharap ingin diperlakukan begini, begini terus. Akhirnya dia tidak memberi. Kenapa Anda berharap besar kemana? Jadi Anda akan kecewa kepada manusia karena salah Anda sendiri. Yaitu Anda mengharap sesuatu dari dia, lebih dari yang bakal ia mampu. Baik. Oke. Ini makanya, biasakan kita merem harap kepada seseorang. Harapan. Kalau harapan berlebihan, Anda akan kecewa nanti. Harap. Wah, tidak dikasih. Oh, eh. Saya ingin suami saya itu setiap hari senyum empat kali. Ternyata dua kali. Anda juga marah nanti. Karena Anda berharap sesuatu. Jadi, batasi harapan Anda kepada namanya manusia. Kemudian, rumus hidup indah. Itu jangan berpikir Anda mengambil kebaikan dari orang. Itu salah besar. Akan tapi rumus keindahan yang sejati adalah berpikirlah Anda bagaimana berbuat baik kepada orang. Anda akan ketemu judulnya. Hidup itu memberi kebaikan. Jangan Anda mengambil. Itu egois. Sehingga hidup berumah tangga. Berpikirlah Anda bagaimana Anda baik dengan suami. Jangan berpikir apakah. Jangan berpikir bagaimana suamiku bisa baik kepada aku. Kita selalu egois. Termasuk dalam urusan cinta. Indahnya hidup itu kan adalah bagaimana Anda menubuhkan cinta di hatimu kepada suamimu. Jangan mikir bagaimana cinta suamiku kepada aku. Coba saja. Seandainya suamimu sangat mencintaimu. Tapi kalau kamu tidak cinta, kamu enak. Enak kan? Enak itu paham? Apa? Mua. Kan begitu. Ternyata semua dari kita. Kalau kita mencintai dia. Dia enggak pecinta. Oh, urusan dia. Dia yang capek. Saya mencintai Anda semuanya begini. Enak. Anda mencintai enak. Makanya sakitnya hati itu di saat Anda sudah tidak punya cinta. Anda punya harapan tidak pada tempatnya. Berarti kita sendiri sebenarnya membuat kesusahan hidup itu. Lalu bagaimana kisahnya? Anda perlu berbenah. Maksudnya pelan-pelan. Gampang kecewa. Gampang tersinggung. Lah kok gampang tersinggung? Ada orang subhanallah. Anda pernah melihat orang kuat. Dicaci makino. Pertama-tama. Kata Imam Ghazali. Saya dicaci oleh orang. Tinggal dipikir saja. Saya diolokin begini. Kamu pikir. Kamu kan cerdas. Kata Imam Ghazali. Mikir gimana Imam? Kamu dibilang apa? Kau begini-begini. Tinggal kau tanya. Kau begitu enggak? Enggak. Ya sudah. Oh enggak kok kamu kepikiran. Kok kamu pusing. Oh kamu enggak kayak gitu kok. Iya. Kalau iya. Nah sudah. Apalagi kamu iya. Enggak pengen pusing juga. Memang kamu begitu kok. Nah jadi begitu mudahnya kita. Makanya nanti sebelumnya itu membersih hati. Ada orang yang dikit-dikit marah. Minta diberkasih penghargaan. Sebenarnya kotor jiwanya. Sombong tersumbi dalam hatinya. Gara-gara kerumahnya enggak didudukkan di tempat yang salah. Ustadz ya marah. Ini saya ngomong enggak dianggap marah. Dikacangin saya. Ada orang yang sakit gigi. Mikir ayamnya mati. Segala macam. Anda jangan pikir negatif kepada orang. Itu kebusukan di hati kita. Bahaya sekali hidup begitu. Dengan suami-suami diem tak. Padahal dia masih mikirin membelikan anting buat Anda. Salah persepsi kita. Jadi. Keindahan dari diri kita sendiri. Anda yang memanage. Anda yang mengatur hati Anda. Itulah dikemas dalam ilmu tasawuf. Bagaimana orang bersih hati. Kesabaran harus Anda tanamkan dalam diri Anda. Sehingga kalau namanya orang sabar. Hempasan kayak apapun. Enggak akan menjadikan dia goyah. Saya sabar. Saya tambah. Saya kuat. Saya cuba memaafkan. Nah untuk memaafkan juga sederhana ada ilmunya. Kita selalu sampaikan. Memaafkan karena pakai susah amat. Oh itu kan umat Nabi Muhammad kok. Di balik memaafkan saya dapat kemuliaan kok. Dan kalau kita berpikir jantar memaafkan dengan dendam. Itu sakitan dendam. Kalau saya memaafkan. Ah besok selesai itu entah kisahnya. Tapi kalau dendam dengan dia. Lihat rumah megahnya sakit. Lihat mobil memegahnya sakit. Lihat ayamnya kecil lewat depannya sakit juga. Karena pendendam. Maka. Yang ditanyakan bagus sekali. Itu peringatan buat semuanya memang. Kita sering seperti itu hidup kita itu. Gampang tersinggung. Gampang ini. Ustadz. Sama tuan rumahnya gak dihormati. Kursinya taruh di pinggir. Saya ustadz taruh di belakang. Kurang ngajar. Loh ustadz kok bingung. Jadi hidup itu enak. Ternyata. Itunya ilmu kebal. Suami. Ngomongnya. Keras. Kasar. Dipikirin terus. Stress dia. Padahal kasarnya memang gaya begitu. Karena hidup di pantai dia. Sehingga kalau ngomongnya gak keras. Gak kedengaran. Karena ada ombak. Jadi sebetulnya mudah ya. Yang mana ilmu membersihkan hati. Silsilahnya adalah. Jangan dendam. Termasuk tahun ini. Kita tahun bebas dendam. Sehingga bagaimana menghilangkan dendam. Dengar ceramah-ceramah buya. Tentang menghilangkan dendam. Amarah. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita. Spontan kita doakan dengan doa kebaikan. Kalau kita merasa dendam. Kasih hadiah dia. Maka akan hilang. Kalau tidak hilang saya ganti duitnya nanti. Anda marah sama seseorang. Dendam sama orang. Anda kasih duit dianya. Maka hilang dendam di hati anda. Kalau tidak hilang saya ganti duitnya. Anda ikhlas memberinya. Kenapa? Memberi itu menumbuhkan cinta di hati kita. Mungkin selama ini anda menduka. Yang mencintai yang diberikan begitu. Nabi tidak mengatakan begitu. Nabi mengatakan tak habu. Saling mencintai. Jadi kalau kita memberi orang semula kita marah dengan dia. Saya beri kepada dia. Ternyata yang muncul benih cinta di hati saya. Indahnya memberi. Setelah tumbuh cinta di hati kita. Semuanya jadi enak hidup ini. Tapi sebaliknya kalau dendam menguasai hati kita. Lihat. Suami istri berantem. Kakak adik rebut waris. Bapak anak musuhan. Masya Allah. Dengan saudara tidak akur. Nasib buruk orang punya hati kotor. Tapi kalau sudah hati bersih. Seperti yang ditanyakan tadi. Gimana caranya? Itu sirisah panjang dalam ilmu tasawuf. Indah. Belum masuk surga. Sudah kaya surga. Ketemu senang semuanya. Indah semuanya. Wallahu'aklam bisawab. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu'ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.